Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu Ala nabihina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Beda niat antara imam dan makmum Ulama berbeda pendapat Tentang masalah beda niat Antara imam dan makmum Dan hadis Yang menjadi atuan dalam hal ini adalah Sabda nabi s.a.w Innama ju'ilal imamu liyutam mabih Fa'idha kabbaru Fa'idha raka'a farka'u Wa'idha raka'a farfa'u Wa'idha sajada fasjudu Wa'idha salla jalisan Fasallu julusan Aukama kola s.a.w Rasulullah s.a.w bersabda Imam itu Diikuti Innama ju'ilal imamu Li'utam nabi Imam ditunjuk untuk diikuti Sehingga kalau dia takbir Ikuti takbir Kalau dia ruko Ikuti ruko Kalau dia Bangkit iktidal Ikuti bangkit iktidal Kalau dia sujud Ikuti sujud Kalau imamnya Sholat sambil duduk Kalian harus sholat sambil duduk Imam Ditunjuk untuk diikuti Nah kemudian Para ulama Beda pendapat Terus batasan Mengikuti imam Ikut imam Itu batasnya Seperti apa Ikut imam itu Batasnya kayak gimana Kita tulis orang disini Ikut imam Ada yang mengatakan Ikut imam Harus lahir batin Sehingga Sebagaimana Lahiri Harus sama Takbir Takbir Ruko Ruko Sucut Sucut Batin juga harus sama Imamnya duhur Ya duhur Imamnya sholat sunnah Sholat sunnah Terawai Terawai Dan seterusnya Kemudian ada yang mengatakan Ikut imam itu Lahiriah saja Lahiriah Sedangkan masalah batin Boleh beda Karena itu Menurut pendapat yang kedua Boleh ada beda niat Antara imam dengan Makmum Termasuk diantaranya tadi Yang ditanyakan dalam pertanyaan Imamnya sholat Asar Makmumnya sholat Duhur Mungkin enggak Mungkin Kenapa Makmumnya Jama Tayyip Kalau dibalik Imamnya sholat duhur Makmum sholat asar Mungkin enggak Enggak mungkin Mungkin enggak Mungkin ya Sama juga Jama Sehingga misalnya Jama utama Sholat duhur Saya mampir ke mesjid Safar Mampir ke mesjid Waktu duhur Kemudian ada Jama'ah utama Saya ikut Sholat duhur Bersama imam Yang juga sholat duhur Salah saya sholat duhur Saya mau jama'ah Nah Saya akan sholat asar Kemudian nunggu sebentar Ternyata ada Masyarakat setempat Yang masbuk Lalu saya ajak jama'ah Pak Daripada saya sholat sendirian Kita jama'ah Saya sholat empat roka'ah Dia sholat empat roka'ah Dan dia Saya jadikan sebagai imam Karena dia Masyarakat setempat Beliau sholat duhur Saya sholat asar Berarti Kita sama di lahiriah Tapi beda di niat Dan pendapat yang kuat Itu boleh Sebagaimana Nabi SAW Melaksanakan Sholat Lail Dan Para ulama Sebagai ulama Mengatakan Sholat Lail Bagi Nabi SAW Itu wajib Tapi sunnah Bagi sahabat Dan sahabat Bermakmum Kepada Beliau Atau bermakmum Dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Yang lahir Ini pun Ulama Beda pendapat Apakah Semua yang lahir Ataukah Bagian yang dominan Dibagi lagi Ada lahiriah Yang dominan Ada yang Tidak dominan Tidak dominan Itu bagian minor Yang dominan Maksudnya Gimana Pak Yang dominan Itu bagian Yang kelihatan Di permukaan Yang tidak Dominan Itu Yang tidak Kelihatan Di permukaan Contoh Yang dominan Ini posisi Berbicara Masalah posisi Yang tidak Dominan Itu Detail Posisi Maksudnya Gimana ya Detail posisi Seperti Posisi Jari telunjuk Detail posisi Jari telunjuk Ketika Tashahud Itu Diem Ataukah Digerakin Posisinya Sama Imamnya Tashahud Makmum Tashahud Berarti Secara posisi Apa Sama-sama Duduk Cuman Detail posisinya Bisa Berbeda Imamnya Ketika Duduk Iftirosh Makmumnya Ketika Duduk Tawarru Jumatan Misalnya Kita Jumatan Salatnya Dua Rokaat Atau Salat Subuh Dua Rokaat Kita Mampir Di sebuah Masjid Imamnya Bermadab Syafi'iyah Ketika Tashahud Akhir Duduknya Tawarru Kita Mengikuti Madab Hambali Ketika Tashahud Akhir Duduknya Iftirosh Karena Salatnya Tashahudnya Hanya Satu Salat Dua Rokaat Berarti Ada beda Dari sisi Detail posisi Bedanya Dimana Di Detail Posisi Bukan Di Posisi Posisinya Sama Sama-sama Duduk Cuman Detail Posisinya Beda Contoh Contoh yang Lain Begitu Takbiratul Ikhram Allahu Akbar Kita Semuanya Berdiri Dan Semuanya Sedekat Apakah Cara Sedekat Cara Sedekatnya Harus Seragam Imam Sedekatnya Begini Maka Kita Ikut Begini Ada Yang Begini Ada Yang Begini Dan Aneka Cara Sedekat Yang Lain Boleh Enggak Makmum Beda Cara Sedekat Dengan Imam Nah Itu Berarti Bedanya Dimana Di Detail Posisi Kalau Posisinya Seragam Semuanya Berdiri Enggak Ada Yang duduk Kecuali Yang Uzur Secara Posisi Enggak Ada Yang Beda Tapi Detail Posisi Ada Yang Beda Sama Juga Ketika Itidal Imam Ketika Itidal Belih Sedekat Makmum Ada Yang Irsal Ada Yang Dilepas Ada Yang Sedekat Beda Secara Dominan Posisi Seragam Tapi Detail Posisi B Beda Nah Termasuk Juga Ketika Itidal Imam Tidak Kunut Makmum Tidak Kunut Atau Sebaliknya Imam Tidak Kunut Makmum Punut Disitu Secara Dominan Posisi Seragam Berdiri Semuanya Tapi Detail Posisi Berbeda Waktu Duduk Tashahud Isyarat Jari Apakah Diam Atau Digerakin Imam Nya Diam Makmum Nya Digerakin Atau Sebaliknya Posisi Dominan Seragam Tapi Detail Posisi Tidak Seragam Dan Pendapat Yang Benar Detail Posisi Tidak Harus Seragam Tapi Tapi Kalau Posisi Wajib Seragam Dan Ini Pendapat Imam Ahmad Dalam Salah Satu Riwayat Ini Wajib Seragam Harus Sama Semua Tidak Boleh Imam Tashahud Saya Berdiri Kok Beda Beda Madhab Salatmu Batal Tapi Kalau Detail Posisi Ini Beralasan Beda Madhab Boleh Kamu Kenapa Kok Duduknya Kayak Gini Imam Kayak Gitu Ya Kita Kan Beda Madhab Beralasan Dengan Itu Boleh Tapi Kalau Apa Yang Bagian Posisi Beda Tidak Boleh Ini Tidak Wajib Seragam Maka Ada Pertanyaan Tentang Bagaimana Hukum Imamnya Kunut Kita Tidak Kunut Yaitu Perbedaannya Disini Detail Posisi Bagaimana Hukum Imamnya Duduk Tawar Kita Iftiraj Itu Perbedaan Di Detail Posisi Selama Posisi Anda Sama-sama Duduk Kita Sama-sama Kita Sama-sama Berdiri Berarti Anda Sudah Memenuhi Keseragaman Di bagian Ini Yang Ini Tidak Boleh Beda Imam Nyata Syahud Anda Sujud Itu Tidak Boleh Makanya Untuk Bagian Ini Para Ulama Mengatakan Tidak Boleh Mendahului Tidak Boleh Terlalu Telat Dalam Rangka Untuk Mewujudkan Keseragaman Tidak Boleh Mendahului Tidak Boleh Terlalu Telat Contohnya Contoh Ya Imam Sudah Bangkit Tapi Kita Masih Sujud Ngapain Kita Masih Sujud Ngapain Memperlama Doa Berdoa Dalam Sujud Imamnya Sudah Tasyaud Ada Makmum Yang Sujudnya Lama Sekali Nah Itu Tidak Boleh Anda Terlalu Telat Sehingga Jadinya Tidak Seragam Di Bagian Posisi Dan Sering Saya Jumbai Kayak Gitu Sampai Saya Membaca Pernah Assalamualainah Wa'ala Ibadillahi Salihin Baru Orang Itu Bangkit Dari Sujudnya Sujud Terakhir Karena Dia ingin Banyak Berdoa Ini Keliru Kamu Itu Makmum Dan Makmum Harus Ikut Imam Termasuk Juga Ketika Makmum Membaca Fatihah Karena Dia Masbuk Dia Salat Duhur Misalnya Ikut Bergabung Ketika Imam Sudah Mendekati Ruku Begitu Allahuakbar Mau Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Imam Sudah Allahuakbar Ruku Diselesaikan Tidak Fatihahnya Diselesaikan Atau Tidak Tidak Boleh Kenapa Karena Kalau Diselesaikan Nantinya Tidak Seragam Lupa Kan Cuma Satu Orang Coba Kalau Masjid Ya Kalau Satu Masjid Imam Ketika Mulai Sholat Makmumnya Cuma Tiga Kemudian Tiba-tiba Datang Berbondong Bondong Orang Dan Itu Timelinenya Beda-beda Selisih Tiga Detian Atau Selisih Biar Kelihatan Selisih Dua Menitan Dua Menit Dua Menit Dua Menit Maka Nanti Jadinya Imam Ruko Bersama Tiga Orang Tadi Yang Ini Ruko Dua Menit Berikutnya Yang Ini Ini bukan Sholat Jamaah Lagi Karena Tidak Seragam Di Posisi Karena 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 itulah Begitu Makmum Membaca Fatihah Dan Dia Belum Selesai Imam Yang Sudah Ruko Yang Makmum Mengikuti Imam Jangan Terlalu Telat Jangan Selesaikan Fatihah Terlalu Ibn Jauzi Pernah Mendapatkan Nasihat Dari Gurunya Karena Beliau Ketika Masbuk Begitu Takbir Langsung Membaca Doa Iftidah Seingat Saya Cerita Ini Saya Sebutkan Di Buku Tafsir Sholat Kemudian Beliau Dikritik Oleh Gurunya Tidak Bener Kayak Gini Yang Bener Gimana Dahulukan Yang Wajib Yang Wajib Bagi Kamu Adalah Baca Fatihah Karena Kamu Masbuk Nanti Kalau Kamu Baca Iftidah Dan Itu Sunnah Kemudian Baca Fatihah Jatah Kamu Baca Fatihah Lebih Pendek Sehingga Bisa Jadi Kamu Tidak Selesai Imam Sudah Ruku Maka Dahulukan Yang Wajib Sehingga Kamu Baca Fatihah Lebih Lengkap Wallahu A'lam Al-Fatihah 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 Al-Fatihah